Terba terbiayu pemilihan DPR RI, Irwan Afi tereliminasi, Aus Edy terbantu suara teman. Seperti perode sebelumnya, Partai Golkar kembali merajai perolehan suara di Kaltim untuk pemilihan legislatif RI. Golkar lagi-lagi mendapat dua jatah kursi dengan dua alek yang sama, yakni Rudi Mas'ud dan Hetifa Syaifudian. Tiga nama petahana lainnya yang kembali terpilih adalah Budisa Trio dari Gerindra, Safaruddin dari PDIP, dan Aus Sidayat dari PKS. Kelima nama ini akan ditemani tiga pendatang baru, yakni Nabil Husin dari Nasdem, Safaruddin dari PKB, dan Edy Olawan Pasaribu dari PAN. Sementara tiga petahana yang tak lolos adalah Irwan, Awang Faruk Ishak, serta Andika Hasan. Irwan tak lolos karena partainya hanya menempati peringkat ke-8 atau ke-9 dalam metode sign league karena Golkar mendapat dua kursi. Dengan rincian total suara partai Golkar dibagi tiga sama dengan 179.382, masih lebih tinggi dari raihan suara PKS, PKB, PAN, dan tentunya Demokrat. Andika Hasan selaku petahana yang menggantikan Ismail Thomas pada 2023 juga gagal melaju ke Senayan lagi, karena hanya menempati peringkat kedua di raihan suara PDIP. Sementara Ausidayat dan Edy Olawan mendapat suara yang kurang signifikan, namun keduanya tetap lolos karena dampak kolektivitas suara partai. Di PKS, 5 dari 8 caleg mendapatkan 5 digit suara. Di PAN, 3 dari 8 caleg mendapatkan 5 digit dukungan. Sebagai perbandingan, di Demokrat selain Irwan, semua calegnya tak ada yang mendapat lebih dari 9.000 suara. Apa yang dialami Irwan terjadi juga untuk jagoan gelora yakni Hadi Mulyadi, yang mendapat 39.389 suara atau lebih tinggi dari Ausidayat dan Edy Olawan, namun terganjal oleh kolektivitas partai. Well, teruntuk Bang Irwan Feco, tetap semangat berkarya ya. Dan untuk Ustadz Aus dan Bung Edy, jangan lupa traktir teman-teman sepertinya ya. Selamat berkiprah di DPR RI. Terima kasih telah menonton!